Disyariatkan untuk mengkodok Qobliya Subuh bagi orang yang ketinggalan melaksanakan Qobliya Subuh sehingga dia tidak sempat melakukannya. Dan waktu qobdoknya ada di dua tempat. Yang pertama bisa dikerjakan di waktu duha. Dan ini berdasarkan perintah Nabi SAW. Beliau menyebutkan barang siapa yang belum melaksanakan Qobliya Subuh maka kerjakanlah sholat setelah terbit matahari. Maksudnya di waktu duha. Maka qobdok sholat Qobliya Subuh di waktu duha itu sunnah Qauliyah berdasarkan sabda Nabi SAW. Waktu yang kedua adalah tepat setelah salam sholat subuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan kebiasaan beliau menghadap ke arah makmum. Lalu beliau melihat ada seorang sahabat yang melaksanakan sholat Qobliya Subuh qodok. Karena sebelumnya beliau tidak sempat. Dan Rasulullah SAW mendiamkannya. Tidak menegurnya. Sehingga ini menjadi dalil bahwa bagi mereka yang belum sempat Qobliya Subuh bisa diqodok setelah salam sholat subuh. Nah status dalil yang kedua ini adalah sunnah takririyah. Sunnah persetujuan Nabi SAW.